. Persib Bandung akan meladeni Madura United dalam laga lanjutan BRI Liga 1, 2022-2023. Laga ini akan digelar pada tanggal 20 Januari tahun 2023. Persib Bandung berstatus sebagai tim tamu, sedangkan Madura United bertindak sebagai tuan rumah. Pertemuan antara Persib Bandung dan Madura United menjadi laga seru karena keduanya menghuni lima besar kelasemen sementara. Jika Persib Bandung memiliki catatan impresif di 10 laga terakhir tanpa kekalahan, maka Madura juga memiliki rekor bagus saat bermain di kandang Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, dalam lawatannya ke Pamekasan Persib Bandung tanpa sejumah pemain pilarnya. Seperti Febri Hariyadi, Reiki Rahayu, dan Rahmat Irianto, ketiganya masih dalam perawatan, ketiganya masih berlatih secara terpisah, bersama fisioterapi Bedidektus Adi Prianto, sebagaimana dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Bertindak sebagai tuan rumah Madura United tampil dengan kekuatan penuh, menang 3-1 di putaran pertama, jadi modal untuk membangkitkan ambisi mereka meraup 3 poin di depan publiknya sendiri. Pelatih Madura United, Fabio Levundes terus mengasah sekuatnya untuk menyambut tim tamu, yaitu Persib Bandung, Persib adalah tim bagus, apalagi punya pelatih yang bagus. Maka dari itu, kita harus waspada dan kita harus bermain sebagai tim, bukan individu, ungkap Fabio. Dalam lawatannya ke markas Madura United, Persib mengusung misi pertamanya, salah satunya Persib ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan. Semenjak dilatih Luis Mila, Persib belum terkalahkan di 10 pertandingan terakhir. Selain itu, Persib juga tentunya bakal membalas kekalahan di putaran pertama. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib kalah 1-3 dari Madura. Target kemenangan melawan Madura di laga besok juga sekaligus jadi momentum bagi Persib untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan gelar juara. Pemain belakang Persib, Daisuke Sato menegaskan, laga melawan Madura adalah sebuah pertandingan besar yang harus dihadapi Persib di putaran kedua. Menurut dia, semua pemain telah melupakan kemenangan melawan Persija. Mereka tim besar, kami menaruh respek pada mereka tapi tentunya kami pergi ke sana untuk meraih 3 poin, jelasnya. Maka tak heran, jika pelatih Madura United Fabio Levundes terus berbenah dari sektor menyerang dan bertahan. Tak lain dengan tujuan, menjaga tim-tim lain mengkudeta Madura United di papan atas. Madura United dan Persib Bandung sama-sama punya pelatih yang punya misi juara. Pasalnya, Persib Bandung berada di papan bawah sebelum dilatih Luis Mila. Kedatangan Luis Mila di sekuat Persib Bandung menunjukkan perubahan yang signifikan. Pasalnya, sejak ditangani Luis Mila, dalam 10 laga terakhir Persib belum pernah kebobolan, mereka meraih 8 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Hal serupa juga ditunjukkan Madura United, yang mana pada pertengahan musim lalu, Madura United hampir terperosok ke jurang degradasi. Namun di tangan Fabio Levundes musim ini Madura United mampu finish di urutan kedua dengan raihan 36 poin dari 18 laga. Big match antara Madura United versus Persib Bandung, patut kita nantikan. Untuk informasi selanjutnya, ikuti terus kanal YouTube Info Bola83. Terima kasih dan sampai jumpa.